Intro Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan-perkembangan isu semasa Isu politik dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share dan subscribe channel ini Untuk perkembangan terkini politik di Malaysia Intro Salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan puan-puan semua Satu isu hangat saya nak kongsi dengan kamu semua Dan ini pasti bagi saya ini sangat menggilahkan saya Haa, kenapa saya kata begini? Sebab siasat langsung Terkejut dengan kenyataan daripada Raja Petra Kamarudin Dilihat beliau ini lantang bersuara Lantang mengenahkan status mempertikaikan Perdana Menteri Mempertikaikan Kerajaan Malaysia pada hari ini Kerajaan Perpaduan dikatakan Kerajaan Pintu Belakang Istana Dan ramai Terbukti ramai netizen ramai rakyat Malaysia Yang telah melontarkan komen di ruangan komen di Twitter RPK Bahwa RPK ini silap Mereka melontarkan komen negatif dan tidak setuju dengan RPK Dan hari ini satu lagi kenyataan Paling menggilakan aku daripada RPK Katanya Ramai orang Melayu dari UMNO dan Pakatan Harapan Tidak mengetahui Yang Amar Makruf Nahi Munkar adalah Fardu dalam Islam Mungkin ini sebab mereka tidak mempelajari Quran Alamak Ini pasti mengejutkan Zahid Amidi Pasti mengejutkan Anwar Ibrahim Bahkan juga mungkin Muhyiddin Yassin dan juga Presiden PAS sendiri Hadi Awang Oke baik Tuan-tuan dan Bapak semua Sebelum saya meneruskan isu hangat malam ini Saya meminta jasa baik Kerjasama kamu Untuk share video ini Supaya lebih ramai lagi pengikut Dato' Sri Anwar Ibrahim Yang tahu tentang Isu panas yang menimpa hari ini Dan juga Tolong like video ini Dan subscribe channel ini Bantu saya untuk kembangkan lagi channel Vales Lifestyle Oke baik Tuan-tuan dan Bapak semua Menerusi satu Entry terkini daripada Raja Petra Kamaruddin Di Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Katanya Ramai orang Melayu dari UMNO dan PH Tidak mengetahui Yang Amar Makruf Nahi Munkar Adalah Fardu dalam Islam Mungkin ini sebab mereka tidak mempelajari Quran Kata RPK Lalu apa yang seronoknya Tuan-tuan dan Bapak semua Apa yang membuktikan bahwa RPK ini Dilihat seperti seorang yang Hanya berpikir Kepentingan diri sendiri Yang berpikir kenyataan beliau ini benar Dan tidak berpikir lagi Bahwa kenyataan beliau ini Betul-betul benar Ataupun mungkin Hanya pandangan beliau saja Akhirnya banyak yang komen di dalam Entry terkini RPK Ada yang kata Melampau betul Raja Petra Hang ada kat UK Kan Ha Dia tanya Lokasi RPK Ada juga kata Pergilah UK bang Tangkap dia Ada yang kata RPK mabuk Ha Mabuk apa Lepas kena todih Kemudian bertweet Dah bertawabat kot pelarian ini Sudah-sudalah mabuk Kata seorang pengguna twitter Di ruangan komen Yang mengomen Yang telah memberikan komen Di dalam Entry terkini RPK Ada yang kata Dalam Quran pun ada sebut Arak tu haram Tapi ada juga orang Islam Yang kaki botol Duk minum hari-hari Mungkin mereka ini pengikut Sebab China lah jual Coba China tak jual Semua punca kafir yang jual Itu mungkin berkenaan dengan minuman Yang disebut di dalam ruangan komen Ada yang kata Satu Satu komen yang saya ingin kongsikan kepada anda Yang kata Ramai orang Melayu Dari Malaysia Tidak mengetahui Raja Petra Telah menipu kerajaan Kerajaan Malaysia Dengan menyimpan kerakyatan Britishnya Sejak dulu lagi Mungkin ini sebab Raja Petra Ditakdirkan Terpaksa menetap di England Tanpa dapat pulang ke Malaysia lagi Selamanya Kesian Jadi tuan-tuan dan bapak semua Kenyataan daripada RPK ini Adakah Beliau berani membuat kenyataan begini Sekiranya beliau berada di Malaysia pada hari ini Hmm Katanya ramai orang Melayu Dari AMNO Dan juga Pakatan Harapan Tidak mengetahui Yang amar makruf Nahi munkar Adalah fardu dalam Islam Mungkin ini sebab mereka Tidak mempelajari Quran Adakah beliau ingin Menyekolahkan Anwar Ibrahim dan Zaidah Medi Hai Siapa RPK Nak sekolahkan mereka Pemimpin tertinggi Dalam kerajaan perpaduan Dalam pada itu Saya rasa Beliau juga mungkin Dalam masa yang sama Menegur Muhyiddin Yassin Sebagai bekas AMNO Dan juga Presiden Bas Hadi Awang Sebagai orang Islam Jadi tuan-tuan Apa komen anda beri hari ini Saya rasa ini sangat hangat So tuan-tuan Salam sejahtera Malaysia Adakah Hishamuddin Berani Melawan Zaid Amidi Untuk bertanding Jawatan Presiden AMNO Banyak spekulasi Menyatakan Mendakwa Bahwa Hishamuddin Nusin Akan menjadi Presiden AMNO Apa komen anda Adakah Hishamuddin Nusin Layak Untuk menjadi Presiden AMNO Dan Ada juga Sesetengah komen Ataupun spekulasi Yang menyatakan Hishamuddin Nusin Akan Membawa AMNO Satu blok AMNO Sekiranya Hishamuddin Nusin Menjadi Presiden AMNO Adakah ini Akan dibenarkan Oleh Anwar Ibrahim Sekiranya ini Benar-benar Yang Menjadi Perancangan Hishamuddin Nusin Ataupun Zahidamidi Akan membenarkan Perkara ini Berlaku Setelah beliau Hari ini Adalah timbal Perdana Menteri Oke baik Tuan-tuan Dan bapak semua Sebelum saya Meneruskan Isu hangat hari ini Terima kasih Sudah menonton Channel ini Jangan lupa Tekan butang like Share video ini Dan jangan lupa Subscribe Oke baik Tuan-tuan Dan bapak semua Menurut Shabuddin Hishamuddin Tak mungkin Berani Lawan Zahidamidi Terdapat Dua persoalan Utama Di sebalik Riuh rendah Yang Kian memuncak Tentang pertandingan Jawatan Presiden UMNO Dalam pemilihan Parti yang bakal Diadakan Sebelum Ramadan Akan datang Pertama Siapa yang Mahu bertanding Merebut Jawatan Presiden UMNO Yang kini Disandang Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi Walaupun Kecoh-kecoh Kononnya UMNO Perlu Perubahan Kepimpinan Dan tidak Mahu parti Menerima Nasib Yang lebih Buruk Namun Sehingga Kini Belum Ada Yang muncul Menawarkan Diri Bila Lagi Dan Mau Tunggu Apalagi Kedua Meski Hishamuddin Husin Disebut Bakal Bertanding Jawatan Presiden UMNO Menentang Zahidamidi Tetapi Beliau Sehingga Hari ini Masih Bertekat Bertekat Teki Mengenainya Adakah Benar Apa Yang Disampaikan Oleh Hishamuddin Benar Benar Hishamuddin Maafkan Saya Adakah Benar Apa Yang Disampaikan Oleh Hishamuddin Yang Memang Hishamuddin Takut Untuk Melawan Zahidamidi Apa Komen Anda Tuan-tuan Bama Semua Selain Daripada Tera Petunjuk Langsung Untuk Siapa-siapapun Yang Ingin Mencabar Zahidamidi Sedangkan KJ pun Sudah Kalah Di Parlimen Sungai Bulo Sudahlah Bukan DUN Bukan MP Dan Sebagai Saya rasa Ahli Biasa Di Dalam Amno Adakah KJ pun Boleh Menggugat Jawatan Zahidamidi Sebagai Presiden Amno Pada hari ini Ataupun Mungkin Memang Hishamuddin Juga Yang Akan Lawan Tetapi Dilihat Hishamuddin Belum Memberi Petanda Selain Tidak Petunjuk Yang Benar Jelas Bekas Menteri Pertahanan Itu Yaitu Hishamuddin Untuk Menawarkan Diri Mencabar Zahid Yang Sedikit Malang Ialah Beberapa Pemimpin Amno Bahagian Dan Aktivis Parti Yang Ditanya Pendapat Mereka Mengenainya Rata-rata Mengatakan Anak Tunisun Tidak Mungkin Berani Berbuat Demikian Apa Komen Anda Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Adakah Benar-benar Hishamuddin Takut Undur Diri Untuk Menentang Zahid Terus Kamu Sama Di Dalam Channel Untuk Perkembangan Seterusnya